Ini liat nih, ini motor legend banget, legend banget asli Ih Bumblebee Bumblebee Hehehe Bumblebee Bumblebee Aku ada di BANTUL itu Bantul itu ada di Jogja lihat tuh yang lagi naik sepeda ya kan ya udah lihat itu di Jogja banyak yang naik sepeda tapi kenapa aku ada di Bantul aku mau ketemu sama seseorang yang ada di sini Studio Painting namanya Mas Eri Mas Eri Sudar Mono itu terkenal banget karena ada buka ya terkenal banget karena bikin menyulap motor-motor bekas perongsokan yang udah kebuang yang udah enggak bisa kepake terus dibikin jadi robot-robot transformer bagus banget Ayo ga ikut Pak Ayo Mas Maaf nih Pak Eri nya yang mana ini lagi sibuk banget lagi sibuk banget disini lagi sibuk banget Wow aku boleh pasang ini ya Pak ya maaf ya Pak maaf ya Pak maaf ya Pak nah oke tiap hari kayak begini sibuk ya ini kalau saya itu ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh Pak ya kurang lebih sepuluh set hari kurang lebih ada sepuluh orang yang kerja dan sibuk dari jam berapa sampai jam berapa dapet berapa kalau sehari dapet berapa robot sebulan kurang lebih oke ini adalah Pak Eri yang udah terkenal banget kemana-mana terkenal banget sampai ke Cina sampai ke Jerman terus udah gitu Pak Rahmat Gobel sempat kesini juga ya iya masih menemukan saya satu minggu besok oh gitu di sana di Jakarta di Gorontalo di Gorontalo terus 6 udah jadi yang punya Pak Rahmat Gobel sudah dikirim di Jepang wow 6 loh Pak Rahmat Gobel order terus udah gitu ada yang bikin sampai ke Jerman sampai ke Cina ya ya Pak ya iya betul oke kita runut dilihat dari motor bekas yang udah nggak kepake ooooh motor motor bebek jaman dulu apa namanya Cup 70 iya V75 V75 ini nih ini lihat nih ini motor legend banget legend banget asli ih ih motor bebek jaman dulu dulu kan dibilangnya motor bebek ya Pak iya betul 2 tak 2 tak oke 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 pak semua harus jenis yang sama kayak gini apa nggak kebetulan yang saya temui di tempat-tempat rosok itu kurang lebih yang ditemui dimana tempat rosok pengumpul rosok ooooh di tempat pengumpul iya rongsokan maksudnya iya oke tapi nggak nggak harus kayak gini semua bisa segala macem apapun boleh bisa cuma kalau tahun baru yang tahun-tahun baru itu takutnya nanti curian gitu curian maksudnya memang udah nggak layak pakai nah ini bapak beli ada orang nyerahin apa bapak pasang iklan motor bekas sini atau gimana awalnya sih saat tetap ke tempat pengumpul rosok cari sendiri iya apa adanya seperti ini kurang lebih tahun-tahun tujuh puluhan gitu terus lama-lama saat ini ada yang store kesini untuk bikin satu robot transforman yang gede banget itu butuh berapa motor kurang lebih lima oh lima jadi itu kalau 500 sampai 800 ya kali lima aja gitu iya oke tapi kan belum ada paintingnya belum ada pegawainya ada apanya gitu ya disitunya kerumitannya disitu gitu kan iya itu baru-baru pembeliannya aja boleh ditunjukin nggak Pak mana aja misalnya ini jadi apa ini jadi apa ini jadi apa ini jadi apa gitu kita nyesuaikan nano apa nanti bahannya apa nanti bagusnya yang pakai yang mana biasa biasanya tak bongkar tak potongin semua itu jadi dirajang kecil-kecil kayak oke oke kayak mana boleh ikut nah ini kan ini bodi ini ya tak potongin kecil-kecil nanti kan nyesuaikan bentuknya robot gitu hmm oke ini jadi pertama dari motor kayak gini terus kedua dipotong-potong kayak gini iya setelah itu proses berikutnya nanti dibersihkan kemudian masih banyak keraknya itu oh iya nanti yang terlalu buruk nanti nggak dipakai nanti yang masih bersihnya bagus nanti di yang dibersihkan dibersihkan bagian mana bagian sini iya ini ini udah bersihkan semua oh ini udah dilang oh oke ini udah pembersihan terus terus ditata di sana eh boleh sih nih pak ikut pak ini pembersihan juga nih pak iya ini kan masih banyak oke nah ini kan dari sanggulnya wow lihat nih tingginya nih Pak Eris segini dia segitu tinggi banget wow oke ini ini udah mulai nih pak nih dari 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 kepala sampai ke bawah yang dipakai berarti bagian part-part motor mana aja nih pak nah ini kan dalam mesin terus ini ada rantai oh iya bener terus ini bodi udah ada tanky oh iya itu pokoknya bapak kreasikan aja ya hahaha oke ini pesanan siapa nih pak samurai ini 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 bogor banyak kan borong oh gitu bogor itu ada tiga ahah terus yang atas satu hmm yang berpikir itu ini orang 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 per orang yang order iya orang per orang biasanya ditaruh dimana mereka nih museum apa dirumah apa gimana ada yang di mal ada yang di apa cafe ada yang di rumah gitu kalau kayak misalnya ini musik si samurai ini nih pengen bikin kayak gini dia kasih fotonya kasih videonya pengen bikin kayak gini atau bapak yang cari iya ada juga yang seperti itu pengennya seperti apa ee cuma enggak 100% bisa ya karena lainnya beja ee kita nyesuaikan tahan aja oke 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 ini detil banget loh sampai betisnya lihat nih betis hehehe betisnya melendung hehehe oke mana lagi nih pak ini yang warna biru ini udah emang udah dari motornya ee iya ini kan saya dasari dari love drum ya karena banyak platnya yang agak mirip itu gak ada hmm jadi pemesan itu pengennya yang hampir menyerupai iya iya oke contoh yang lain mana lagi pak ini ini siapa optimus oh optimus prime iya hehehe wow ini sampai dalem-dalemnya harus sampai sedetil itu ya pak ya oke ini bapak kalau satu setengah bulan udah jadi kayak begini kalau yang samurai itu waktu berapa sama satu setengah bulan udah jadi kayak gitu itu bener-bener udah jadi wajah ya kalau dia ya hehehe ini kuning emang kuning emang emang dicat kuning apa dia aslinya kuning aslinya kuning aslinya nih ya maksudnya dari bahan yang emang kuning oh enggak jadi kita hasil udah ngecat berarti ini dicat sudah ngecat oke pakai anti karat juga oh ini berarti udah berapa persen jadi nih pak kalau udah kayak gini ini tinggal pasang kepala kepala nya kepala nya mana? ini oh ini ini Mumblebee Mumblebee kamu kepalanya belum jadi hehehe oke oh itu yang belakang Mumblebee juga pak iya 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 kenapa bikin empat iya ini 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 berarti udah pak boleh dipegang gak? iya boleh boleh ini oh ini udah ini udah rapi banget bagus bagus banget ada kayak rantai ini kreasi-kreasi kayak gini-gini nih pak gimana tuh pak mikirnya gimana tuh pak peri gimana gimana ya pak gimana ya pak namanya orang namanya orang seni ya iya iya kita tempel baginya gimana iya satu ini sama tiga lainnya sama susunannya beda-beda kita nyesuaikan bahannya ada jadi yang ini begini terus kalo yang belakang coba yang belakang ini kan ini perutnya kayak gini nih ya hafalin nih hafalin oh iya jadi kita nyesuaikan bahannya aja hmm iya ini perutnya beda oke cuman dia rangka utuhnya harus mirip sama bumblebee yang itu ya pak ya dari mobil VW kuning iya oke lima motor pak kayak begini kurang lebih kurang lebih ini yang kayaknya 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 bumblebee bumblebee hehehe wow 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 oke wow oh gitu iya jadi udah dimatiin aja gitu ini saya hidupin nanti ada hasilnya contohnya tapi memang coba buat ini hasilnya dari persis sesuai sesuai mukanya dia ya nggak ada yang berubah ya nah dipakai semua dipakai satu motor ini jadi atau berapa berapa motor itu itu satu motor satu motor iya oh oke jadi semua kepakai hehehe cuman posisi-posisi yang berubah ya pak iya hehehe sampai ini Platnomonsnya sampai 2022 loh hehehe ini kan bikin nanya oh kirain beneran hehehe rapih banget oh iya kalau dia mukanya masih muka sepeda motor banget iya hmm 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 asalnya begini nih pak nih iya kan iya asalnya begini terus jadi begini wow dia bunyi uh kalau yang tadi tadi bunyi-bunyi nggak pak gimana yang tadi udah langsung aja tapi belum bisa dinyalai keren 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 hahaha aku off-in boleh aku off-in boleh iya oh iya hahaha nyalain lagi hehehe hahaha pak eri ini kan pak eri itu bikin kayak ginian dari tahun berapa? eee modif motor ke robot itu saya bikin 2021 2021 2021 iya belum setahun iya satu tahun oh bulan apa mulai? januari oke sekarang 2022 bulan Maret udah setahun jadi ee karena pandem nih? ee iya itu kan pertama kali yang pesen itu kan dulu sering pesen lukisan saya ee siapakah dia? hahaha jadi ee memang kalau lukisan saya itu kan udah hampir seluruh dunia apanya lukisannya? iya oh pak eri udah kemana aja tuh kalau lukisannya udah soal lukisan nih 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 semuanya di atas atas semuanya lukisan dari tahun berapa kalau bikin lukisan jual ke seluruh dunia? selama sejuta tahun 2007 2007? iya udah lama itu sejak pak eri lulus? atau? ee sebelumnya saya juga ikut orang ya ee kebanyakan di tempat museum itu bikin patung ee diorama ee ee itu setelah lulus lebih banyak bikin itu? iya oke nah terus udah gitu mulai ke lukisan lukisan itu karena ada orang yang minta juga bikinin doang gitu? iya iya itu kan saya buka galeri ya ee di Kasongan itu kan tempat apa kebanyakan beli-beli yang lancar disana iya ee saya buka disana itu iya Australia pernah situ ada ee Italia ee Amerika ee jadi karena banyak turis iya ngeliat mereka suka terus banyak yang pesen iya udah ribuan saya kirimkan wow ke negara yang tadi bapak sebut itu iya kebanyakan pada minta dilukisin apa? ee macem-macem bu ee contoh iya motif hewan oke pemandangan oke ada yang dibalikin lagi gak pak? ini kurang ini ini kurang puas gitu kalau kita kan komunikasi terus bu jadi proses kita komunikasi oke bukan kurang gimana nanti kan oke itu 2007 iya sampai dengan tahun sampai sekarang masih masih nah terus ihwal ihwal bikin ini motif motor ke robot itu kan selama pandemi kan sepi itu lukisan sekitar 6 bulan saya menganggur sepi lukisan maksudnya iya sepi lukisan sama dekorasi saya kan juga ngerjain dekorasi itu kurang lebih 10 tahun dekorasi untuk ee apa nih ee mall sama hotel hotel oke kalau ada event ya iya 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 pengembaran natal oke saya ngerjain di mall pandemi sepi nah itu kan 6 bulan saya menganggur gitu mall juga sempat tutup juga pandemi buli-buli juga gak ada 6 bulan nganggur terus kebetulan dari Cina tuh ngontek pengen bikin replika robot itu dari besi itu langganan yang bikin lukisan Cina ya iya dulu pernah pesen juga iya terus saya coba bikinkan itu satu bulan saya kirim kesana itu kenapa ya seneng awal saya namain auto loop kan ini kan ada tulisan auto loop iya saya namain itu saya dapet tempat rosak itu 5 unit itu saya bikin hmm habis itu saya kirim kesana itu dia minta 10 lagi 10 besi saya bikinkan wow selesai persis sama 10-10 nya persis sama beda-beda oh beda-beda oke itu saya pengen bentuknya seperti aku saya habis itu Jerman itu minta sama apa udah empat kali saya kirim kesana 4 unit robot itu dari langganan lukisan juga yang orang Jerman? iya iya oh oke sekarang juga pesen lagi lukisan itu ada tiga iya jadi total udah ada berapa robot yang bapak buat total nih? 50-an lebih 50-an lebih iya dan ada yang ke Cina ada yang ke Jerman ada yang ke mana lagi? iya sisanya di dalam negeri? cuma yang kontek kemarin minta sampel itu Amerika luar dan luar dan luar Tantis sama Australia iya baru iya iya itu sampel sampel tuh? iya bikin contoh dulu gitu oke iya karena saat ini pesanan kan masih banyak jadi iya wow oke udah 50 berarti ya iya nah sekarang yang lagi on process ada berapa? ini 4 ada on process 4 tadi bapak bilang seminggu berapa biji bisa selesai? bulanan oh bulanan iya proses 1 ini kurang lebih 1 bulan setengah 1 bulan setengah dari 0 sampai finishing itu 1 setengah bulan 1 setengah bulan terus dikerjakan oleh tadi rame-rame tadi tuh ada yang bagian ngebersihin ngebersihin doang gitu iya iya ngelas-ngelas doang gitu kurang lebih 14 orang yang oh oke oke pak aku kan baca katanya dijualnya itu ada 25 juta sampai dengan 60 juta yah tergantung dari apa? kerumitan kerumitan iya itu juga ada yang sampai 100 juta ada yang sampai 100 juta? iya itu apa istimewanya 100 juta? itu tinginnya 3 meter oh tinginnya 3 meter iya iya itu yang pukar kepala manusia oh iya 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 sekarang udah nggak ada tadi saya kirim ke Jakarta oh gitu iya udah banyak yang kirim ke Jakarta 100 juta 100 juta pak iya pak itu kan 100 juta dijualnya kan iya tapi kalau bapak butuh berapa motor disitu? butuh berapa motor? sekitar 10 lebih 10 lebih motor? oke berarti disini yang bikin mahal itu artnya ya pak ya? iya iya yang bikin mahal itu artnya kalau bahan ya mungkin nggak terlalu ya tapi artnya nyambung-nyambunginya bener nggak pak? nah bapak menilai art seharga segini tuh gimana nentuinya tuh pak? eee apa ya karena ketetelan kan butuh waktu yang lama untuk pengerjaan sekitar 2 bulan terus dihitung juga SDM nya berapa gitu itu oke oke kedetelannya terus SDM nya itu semua orang-orang art semua pak? eee kayaknya kolektor dia itu itu masih pesan juga tapi kan nggak nggak apa-apa sih banyak itu oke 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 nah sekarang kan lagi eee situasi kayak begini nih pak menurut bapak sekarang udah lebih lebih rame apa enggak? kan kalau kemarin mungkin sepi banget pandemi ya iya karena kan udah ngulis sedikit-sedikit pulih dikit-dikit gitu gimana? hahaha saya ngambil bulan Juni sampe bulan Juni? iya ini udah penuh oke nah bapak udah bikin nih sampe 50 terus masih melayani sampe dengan bulan Juni gitu ya iya ada inovasi apa lagi yang kedepan mau-mau dibikin? kalau ini kan sekarang ada bunyi-bunyian nih gitu iya kalau yang eee si bom-bobie yang dibelakang ada bunyi-bunyian nggak? eee itu cuma lampu aja lampu aja kedip-kedip iya nah mau ada inovasi apa lagi? aku denger katanya mau bikin sampe bergerak ya? iya iya bisa berjalan bisa jalan eee sempetak nicil ya itu juga bajetnya banyak sekali eee nicil dan ternyata pengusang eee banyak jadi kan sempet tertunda mau bikin tapi? iya udah mulai iya udah mulai itu dengan tinggi 3 meter oh oke dia jalan gitu? iya wow ngeri 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 hahaha udah sekarang udah sampe tahap berapa persen tuh pak? iya baru rangka-rangka baru rangka tadi ada? gimana? tadi ada? ada oke oke memang apa? eee nanti kan di apa robat itu ada 3 mesin yang bisa bener-bener bisa bunyi gitu nanti pakai remote gitu itu masih dari motor bebek biasa? iya oke semangat karya ya apalagi kalau kita harus punya ide itu yang bener-bener kreatif yang masih pernah ada atau memanfaatkan bahan-bahan limbah iya iya pokoknya untuk mereka yang mau apa supaya makin dikenal harus kreatif iya betul supaya orang nyari gitu ini udah mulai ada yang diru-diru gak pak? ee kayaknya ada ada? ee ya kemarin juga masuk TV ya ee itu karena ee yang pesen saya itu dibawa kesana dibuat contoh tapi ya gak apa-apa sana sana mana? wilayah mana? sana? tegal ada oh tegal oke saya bikin pertama itu kan dia kontak saya iya iya pengen sharing iya karena dia juga tau saya terus telepon dia sharing ee dan pak sering cerita terus tata itu dia ngakut robot saya disana bener hahaha iya iya gak apa-apa ya pak iya gak apa-apa iya ya udah pak terima kasih ya pak ya Assalamualaikum terima kasih Pak Eri makasih ya pak ya ngobrol-ngobrolnya ini saya seneng banget ke Bantul ke Jogja bisa ketemu pak Eri udah cerita-cerita berapa bulan yang lalu dari December ya kayaknya kayaknya 4 bulan ketahan-tahan terus gitu sama pak Eri gak jadi gak jadi dengan dia pas kebetulan lagi ada acara di Jogja saya sempetin dateng ke pak Eri terus bener2 semoga setelah ini nama pak Eri semakin mendunia pak membawa nama Indonesia hehehe membawa nama Bantul saya ketitipan ini pak nya ada sponsor areports buenum sponsor kopi oke terimakasih banyak ibu insya Allah langsung dari Jakarta itu pak digotong supaya peri bisa nyicip oke terima kasih terima kasih Bapak saya pamit Pak silahkan Ibu lewat sini aja oke Pak kapan-kapan kalau Bapak ke Jakarta siap Ibu iya boleh Ibu selamat menikmati